Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Sandi mengikuti lomba lari maraton. Dia menempuh lintasan A, B, C, dan D. Jika satu kota mewakili 1 km, perpindahan yang dilakukan Sandi itu adalah titik-titik. Oke, jadi dia kan dari lintasan A ke B sampai ke D. Jadi, maka yang pertama-tama kita bikin perpindahannya dulu. Perpindahan itu kan berarti dari awal dia start sampai dia berakhir. Sehingga kita tarik dari ujung sini ke ujung D. Seperti ini. Kita simbolkan, kita tuliskan ini adalah perpindahan. Kemudian, itu kan membentuk vektor tapi miring. Sehingga tugas kita itu kita uraikan terhadap sumbu X. Yang ini sampai di titik D. Berarti di sini. Ya, ini sampai di titik D. Itu kita misalkan apa ya? X-nya. Kemudian, kita uraikan juga terhadap sumbu Y. Di sini. Kita tebelin dan itu adalah Y. Selanjutnya, kita tulis. X bernilai berapa? Ada berapa kota? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satuannya kilometer ya. Kan tadi melambangkan 1 kilometer. Nah, untuk menghitung perpindahan. Atau kalau di dalam vektor itu adalah resultan. Maka, rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. X itu adalah 6. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Menjadi 36 plus 64. Sama dengan akar 100. Maka didapatkan 10. Satuannya apa? Kilometer. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Sampai jumpa di video selanjutnya.